Seorang kakek di Bones, Losi Selatan membuat rumah di bawah tanah bagai istana. Tak menggunakan alat berat atau modern, ia hanya menggunakan cangkul dan juga linggis. Aksinya pun viral di media sosial. Rumput yang indah menjadi suguhan asri saat memasuki area bangunan ruang bawah tanah yang kini viral di media sosial. Siapa sangka rumah di bawah tanah yang tertata menarik ini dibangun oleh kakek Zainuddin. Bahunya memang tak sekekar dulu, tapi demi mimpinya membuat sebuah rumah di bawah tanah, ia rela menggali dengan peralatan seadanya seperti cangkul, linggis, dan palu kayu. Ide Zainuddin menggali tanah dan membangun rumah muncul saat ia sedang menggali untuk membuat sumur. Ia berharap pembuatan karyanya ini dapat memberi penghidupan yang layak di hari tuanya. Tidak ada begini cerahnya dari Malaysia. Tapi kalau Malaysia bukan begini, tidak membeli tanah. Hanya gunung besar, batu besar seperti rumah. Tapi batu itu seperti gunung-gunung, dibikin tempatan, tanam bunga. Tapi saya mau pelajari juga tentang tanah. Itu rencana aku, yang ini beloba ini, aku pasangkan lampu nanti, sambil saya bekerja. Kalau masuk dalam, kalau masih dekat, ada lampu di situ. Kalau sudah terpasang batu, bikin besi begini, baru anukan cemit. Supaya kuat. Supaya kuat. Struktur pekerjaan bawah tanah yang dilakukan kakek Zainuddin masihlah panjang. Pasca viral, kini ia berharap dapat menyelesaikan pembangunan rumah bawah tanahnya sampai selesai dan siap serta aman didatangi pengunjung. Sulki Pli Natsir, Boneh, Sulawesi Selatan